Lambang Naga Panji Naga Sakti Jilid 16. Seluruh kejadian hanya berlangsung dalam sekejap mata, ketika Kuhan Tiongak berpaling. Pou Ching telah menyempok jatuh senjata rahasia tersebut dan masukkan kembali goloknya ke dalam saku. Terdengar dari arah sebelah timur dari antara gerombolan bunga berkumandang keluar suara yang dingin dan menyeramkan. He 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 tidak kusangka perusahaan ekspedisi HW Piao Kiok yang tersehor di kolong langit ternyata telah menjadi pelindung halaman besar negeri, orang Kepang pun kini sudah menjadi kuku garuda sungguh memalukan. Kuhan Tiongak mendehem ringan aku Sikwan sudah jelaskan, besok malam aku akan menanti kalian dalam perjamuan di tepi telaga seniang au dalam hutan pohon liau, Semisalnya kawan menaruh rasa curiga boleh kau ajukan pertanyaanmu ini dalam perjamuan esok malam Aku orang Shikwan tentu akan memberikan suatu jawaban yang memuaskan hati Sebaliknya Sin Sga Langit Pou Ching berkata dengan suara dingin Di dalam permukaan kepang kami ada peraturan ketat yang membelenggu setiap anggotanya Kalau aku si pengemis cilik telah melanggar peraturan perkumpulan Hal ini tak usah kawan banyak ikut campur Kali ini aku si pengemis cilik akan membatasi pembicaraan dan tak akan mencaci maki dirimu Cuma kau harus tahu aku si pengemis cilik telah mengerti siapakah dirimu Kalau kau berani buka suara menghina kepang lagi Jangan salahkan aku si pengemis cilik segera akan mengucapkan kata-kata yang tidak enak didengar Pada waktu itu para pengawal istana sudah menemukan keadaan yang tidak beres Suara tambur dan gemberangan dibunyikan dari empat penjuru Diikuti bayangan manusia berkelebat memenuhi kebun bunga tersebut Melihat kejadian itu Kuan Tiong gak mendehem perlahan Bisiknya lirih, Tai Jien Sekalipun tentara-tentara kerajaan memenuhi kebun bunga ini pun susah mengurung Serta menangkap jago-jago lihai tersebut Bahkan sebaliknya malah akan mengakibatkan banyak kematian sia-sia di antara mereka Lebih baik Tai Jien perintahkan mereka cepat-cepat mengundurkan diri Sedikit pun tidak salah, sia-sia mengangguk Pekcu cepat-cepat suruh mereka mengundurkan diri Jen Pekcu mengiakan dan segera berjalan keluar kebun Teriaknya lantang, Tai Jien sedang bercakap-cakap dengan beberapa orang teman karib Mengapa kalian datang mengacau? Pemimpin tentara kerajaan berseru tertahan Buru-buru ia putar badan berlalu Dalam sekejap saja suara gemberngan berhenti bertalu dan suasana kembali jadi sunyi senyap Menanti suasana di sekeliling tempat itu sudah pulih kembali jadi sunyi Kuantiong gak baru ulapkan tangannya Cui sekalian Sietokse adalah seorang pembesar budiman yang pernah kutemui sepanjang hidup Ia merandek sebentar kemudian tegasnya Mungkin hal ini tiada hubungannya dengan kalian Tapi aku maksud kedatangan kalian apakah demi peta lukisan pengangon Kambing, sekarang peta lukisan tersebut telah berada di dalam saku aku Orang Shikwan semisalnya kalian tidak urusan atau ikatan dendam dengan Sietokse Silahkan berangkat terlebih dahulu Besok malam kentongan pertama bagi mereka yang bernyali boleh mendatangi hutan pohon liu di tepi telaga seni yang awu Untuk merebut peta tersebut dari tangan aku orang Shikwan Diam-diam Sietokse memperhatikan keadaan di sekeliling tempat itu Ditemuinya suasana gelap gulita sama sekali tak tertampak sesosok bayangan manusia pun Si naga langit Pou Ching mendehem berat, ujarnya pula Aku si pengemis cilik pun belum lama berselang baru saling berkenalan dengan Sietokli ini Tapi setelah menjumpai kejadian semacam ini tak bisa tidak aku harus turut campur pula Kalau adi di antara kalian yang mengikat permusuhan dengan Sietokse Biarlah aku si pengemis cilik yang melayani Perkataan dari aku orang Shikwan sudah diutarakan sangat jelas, cuyai boleh berlalu Begitu ucapan tersebut selesai diutarakan tampak bayangan manusia berkelebat lewat Empat, lima sosok bayangan bagaikan kilat telah meluncur keluar dari halaman tersebut Bersamaan dengan berlalunya orang-orang itu, Kwan Tiong tak meloncat naik ke atas pagoda hangat Setelah dia mati beberapa waktu ia melayang turun kembali ke atas tanah Katanya, Tai Jien silahkan kembali ke dalam ruangan Mereka semua telah berlalu Sietoksi Tiong tertawa dan menganggak Malam ini boleh dihitung aku sudah mendapat banyak pengetahuan baru Sungguh mengagumkan, sungguh mengagumkan Jempek, cepun buru-buru manjura, terima kasih atas bantuan Kwan Heng Apabila tak ada Kwan Heng, mungkin malam ini Chai Hai akan kebuakan dan tak sanggup melayani mereka itu Tujuan mereka hanya terletak pada peta itu Aku yang simpan mereka tak akan mendatangi istana Tok Se untuk bikin onar lagi Besok malam Chai Hai akan keluarkan semua kekuatan yang kupunyai untuk bikin nurusan Ini jadi terang kembali Terima kembali Terima kasih atas sidangan arak dan sayur pada malam ini Waktu sudah tidak pagi Tai Jien pun harus segera pergi beristirahat A-a-a-a-i, aku serahkan peta pengengon kambing kepadamu Hal ini bukan bermaksud agar kau menghadapi bahaya Soal ini Siaw Heng paham tukas Kwan Tiong gak dengan cepat Mendadak si naga langit tersenyum Kwan Chong Piau tahu, aku si pengemis cilik tidak paham Kau ingin menggunakan kera apa untuk membereskan pertikaian pengengon ksbing ini Kalau kau ingin andalkan ilmu silat untuk memberebutnya Aku si pengemis cilik akan ambil satu bagian Kalau kau ada bergembiraan, dengan senang hati Aku persilahkan kau ikut hadir dalam pertemuan di bawah pohon liau Besok malam jawab Kwan Tiong gak sambil tertawa Terima kasih atas undanganmu Sampai waktunya aku si pengemis cilik pasti akan hadir Selesai berkata segera meloncat ke atas wuungan rumah Dalam tutulan ujung kakinya sekali lagi ia meluncur ke depan Dan akhirnya lenyap di tengah kegelapan Kali ini Xie Xichong dapat melihat kejadian itu dengan sangat jelas Dalam hati ia merasa sangat kagum Gerakannya ini mirip meloncat Boleh dikata bagaikan terbang saja Ia bernama Sinaga Langit Pou Chin Ujar orang Xie Kwan memberi keterangan ilmu Meringankan tubuh adalah kepandayan gadaiannya O-o-o-o-o-o-o-titik begitu Sinar matanya menyapu sekejap sekeliling tempat itu Apakah masih ada orang? Xiao Heng sudah periksa Mereka semua telah berlalu Silahkan Kwan Heng duduk kembali di dalam ruangan Aku ada urusan ingin minta petunjukmu Kata Xie Xicheng sambil putar badan berjalan masuk ke dalam pagoda hangat Kwan Tiongak Jeng Pektu dengan seiring mengikuti dari belakangnya Setelah ambil tempat daduk Si Xie Chong berkata Kwan Heng Walaupun penjagaan di dalam istana kami bukan termasuk buruk Terung binatang susah berlalu Tapi boleh dihitung sangat ketat dan rapat Terutama sekali dalam beberapa hal ini Pektu sudah menambah banyak jago di antaranya Tapi kenapa mereka bisa menyeludup masuk ke dalam kebun tanpa diketahui oleh pihak penjaga? Bila aku tinjau dari keadaan tersebut Bukan saja mereka bisa pergi datang sesuka hati Bahkan sama sekali tidak dipandangnya sebagai suatu halangan Hal ini kesemuanya karena ketidakbecusan hamba Buru-buru Jeng Pektu menjura Pektu, bukannya aku sedang membicarakan soal dirimu Aku hanya ingin minta petunjuk dari Kwan Heng Bagaimanakah caranya mengatasi kesulitan ini? Kwan Tiong tak termenung berpikir sebentar Lalu ujarnya Para jago yang datang pada malam ini rata-rata bukan manusia sembarangan Mereka adalah jago kelas wahid di dalam dunia persilatan Pertama karena cuaca sangat gelap Dan kedua mereka sudah mengadakan persiapan Tentu saja susah untuk menemukan jejak mereka Perduli ilmu meringankan tubuh seseorang berhasil dilatih Sampai mencapai taraf yang bagaimanapun mereka tetap akan meninggalkan jejak Untuk bisa berhati-hati sedikit dan sekali lagi mengatur penjagaan di sekitar istana Rasanya tidak susah untuk mengawasi semua keadaan Mendadak Sia Sicong tersenyum Kwan Heng apa maksudmu mengundang mereka untuk berjumpa di tepi telaga sen yang au tanyanya? Aku ingin memberi penjelasan yang seterang-terangnya bagaimana watak tok Sia Taijian Aku berharap mereka bisa memandang di atas wajahmu untuk sementara melepaskan peta pengengon kambing ini Cuma saja tindakanku ini bukan suatu karo yang bagus untuk suatu waktu yang lama Karena itu aku pun berharap Taijian serta besanmu bisa cepat mendapatkan suatu karo untuk menyelesaikan masalah peta ini Tetap mempertahankan peta tersebut akhirnya hanya mendatangkan bencana Soal ini aku bisa memberi penjelasan kepadanya Dua-tiga hari kemudian pasti akan memberi suatu jawaban kepadamu Justeru yang kukatakan adalah bila mana besok malam mereka tak mau melepaskan dirimu dan mencari gara-gara dengan kalian Tentang soal ini Taijian boleh berlega hati Kalau aku orang Sikuan tidak punya kepercayaan tak akan berani kuambil keputusan ini Kata Kuhan Tiongak sambil tertawa Entah bolehkah Chaihe ikut pergi Taijian? Kau tak boleh menempuh bahaya seru orang Sikuan dengan hati terperanjat Bagaimanakah perubahan situasi besok malam Chaihe belum bisa membayangkan Kalau Taijian sampai ikut campur dalam urusan ini Bukan saja urusan akan susah diselesaikan Chaihe pun belum tentu bisa melindungi keselamatan Taijian Sia Sicong tersenyum Tujuan mereka terletak pada peta pengengon kambing itu dan aku sudah serahkan peta rahasia tersebut kepadamu Aku rasa mereka tidak seharusnya mencari gara-gara lagi dengan diriku Dalam dunia persilatan banyak gerombolan-gerombolan manusia yang tidak tahu diri Bahkan banyak di antara mereka yang bekerja dengan menggunakan kera keji apapun Kalau Taijian ikut menghadiri pertemuan itu mungkin sebaliknya malah akan merepotkan aku orang Sikuan saja Sia Sicong kembali tersenyum Ia tidak mendesak Lebih lanjut sebaliknya segera alihkan bahan pembicaraan ke soal yang lain Kuan Heng Malam semakin kelam Apakah Kuan Heng ada maksud menginap semalam di sini? Tidak perlu Di dalam kantor masih ada orang menantikan kedatanganku Apalagi urusan sangat mendesak aku harus pulang untuk mempersiapkan diri Sia Sio Heng harus mohon diri Pun Se belum lelah Bagaimana kalau aku menghantar dirimu? Buru-buru Kuan Tiong gak mencura Jangan-jangan budi kebaikan Taijian Biarlah Sia Sio Heng terima dalam hati saja Baiklah, lebih baik aku mengikuti saja permintaanku Pek Tzu coba kau wakili saja Dihaku menghantar diri Kuan Heng Tai Jin pun seharusnya beristirahat, kata Jin Pek Chu. Setelah menjura kedua orang itu pun segera mengundurkan diri dari dalam ruangan. Setelah keluar dari pintu istana, Kuan Tiong gak silangkan tangan mencegah Jin Pek Chu menghantar lebih jauh. Kau tak usah menghantar lagi. Siaw Teh merasa menyesal dan minta maaf karena sudah menunda waktu pemberangkatan Kuan Heng pulang kampung. Kuan Tiong gak tertawa getir sebelum menjumpai Siaw Teh. Siaw Teh sama sekali tidak pernah menyangka kalau pembesar negeri yang memegang kekuasaan empat keresidenan besar sebetulnya adalah seorang peramah yang suka berkenalan dengan rakyat jelata. A.A.A.I. Kuan Heng, kalau Sia Tok Seh bukan seorang pembesar baik yang cinta negara cinta rakyat, bagaimana Siaw Teh sudi berdiam dalam istana jenderal sampai beberapa tahun lamanya? Sia Tai Jin benar merupakan seorang pembesar budiman yang sukar ditemui, Siaw Teh telah melanggar pantangan dengan munculkan diri membebaskan kesulitannya kali ini. Tapi kau harus tahu tindakan Siaw Teh ini sama sekali tidak bertujuan hendak merebut nama maupun kedudukan. Setelah kembali ke ibu kota nanti aku akan membubarkan perusahaan Hau Ye Piau Kiyok, urusan di sini setelah selesai pun Siaw Teh segera akan berangkat pulang. Perduli Sia Tai Jin akan mencegah dengan care apapun Siaw Teh sudah bulatkan tekat yang tak akan berdiam lebih lama lagi, daripada aku berlalu tanpa pamit lebih baik. Jend Heng suka memberi penjelasan sebaik-baiknya. Soal ini Kuan Heng boleh lega hati, sebenarnya urusan ini tidak seharusnya dipikul Kuan Heng. Pertama, karena urusan terlalu mendesak dan Siaw Teh tahu aku tidak sanggup. Kedua, agaknya Tok Seh Tai Jin merasa berjodoh dengan Kuan Heng, kau adalah seorang bulim hohan dan dia adalah seorang pembesar setia yang memikirkan nasib negara serta bangsa, inilah mungkin yang mengakibatkan antara Eng Heng timbul hubungan intim. Aku orang Sia Kuan hanya merupakan manusia kasar, mana boleh dibandingkan dengan Tok Seh Tai Jin, tukas Kuan Tiong gak cepat-cepat. Perduli apa yang kau pikirkan tapi dalam kenyataan memang begini, Siaw Teh sudah banyak tahun mengikuti di sisi Tok Seh ataupun ia bersikap ramah terhadap siapapun tapi belum pernah membasahi orang dengan Sebutan saudara, terhadap kau Kuan Heng boleh dikata baru untuk pertama kalinya. Aku paham. Agaknya Tok Seh Tai Jin menaruh rasa sayang yang luar biasa terhadap aku orang Sia Kuan. Soal ini adalah urusan di antara kalian sendiri, sedang mengenai maksud Kuan Heng hendak kembali ke utara setelah menyelesaikan urusan di sini, Siaw Teh berani menanggung tak akan mencari kerepotan lagi dengan diri Kuan Heng setelah urusan pokok beres, urusan selanjutnya akan Siaw Teh tanggung sendiri. Bagus kita putuskan dengan sepatah kata ini, sebelumnya aku orang Sia Kuan mengucapkan banyak terima kasih. Seriaya berkata ia menjura lalu putar badan dan berlalu. Buru-buru Jen Pek Tu balas menjura. Kuan Beng selamat jalan, kalau membutuhkan tenaga Siaw Teh kirimkanlah orang untuk mengabari diriku. Aku rasa tidak perlu merepotkan diri Jen Heng lagi. Sembari berkata ia tidak menghentikan langkahnya. Chong Piao Tau dari perusahaan Howie Piao Kiyok ini langsung kembali ke kantornya. Pui Chong, Yan, Lim To Alek serta Nyo Su Jan masih menanti kedatangannya di ruang tengah. Kuan Tiong gak langsung berjalan masuk ke dalam ruangan. Melihat munculnya Seng Chong Piao Tau segera serunya. To Ako, Kiyok Liyong sekalian sudah mempersiapkan kereta, menanti To Ako telah datang, kita segera berangkat. Tapi dengan cepat Kuan Tiong gak ulapkan tangannya. Suruh mereka turunkan pelan-pelan itu malam ini kita tidak jadi berangkat. To Ako sudah berubah pikiran. Kuan Tiong gak tertawa getir lambat-lambat ia berjalan ke sisi tungku api dan duduk. Sia Tok Se adalah seorang pembesar budiman katanya susah buat kita untuk berjumpa dengan pembesar budiman semacam dia. Setelah Sia Weng bicarakan beberapa saat dengan dirinya, tak tahan aku terpaksa, ikut campur dalam urusannya. Ikut urusan apa? Urusan peta rahasia pengengon kambing Sia Tok Se telah menyerahkan peta rahasia tersebut kepada Sia Weng dan aku telah mengadakan perjanjian dengan para jago. Besok malam akan membuka perjamuan di tepi telaga Sia Ngao Hutan Pohon Liao untuk menyelesaikan persoalan ini. Chong Piao Tau, bukankah dia ini mencari repot buat diri sendiri? Ceritanya Nyo Sujan. Air muka ku hanti yang gak berubah jadi amat serius. Manusia, kadang-kadang lebih baik mencari sedikit hal yang merepotkan. Sinar matanya dialihkan ke atas wajah Lim Toalek dan sambungnya lebih lanjut. Toalek, hal ini harus merepotkan dirimu. Hamba menanti perintah dengan cepat Lim Toalek berseru. Besok pagi adalah tanggal satu tahun baru, semua rumah makan pada tutup dan beristirahat, mempersiapkan sayur serta arak bukan suatu urusan yang gampang. Aku rasa pihak Koki harus bekerja lembur. Oh, urusan itu gampang sekali. Baik. Aku telah berjanji akan berjumpa dengan mereka pada kentongan pertama, karena itu sebelum kentongan pertama, kau harus mempersiapkan empat meja perjamuan yang diatur di dalam hutan pohon liau tepi telaga senyangau. Harap Chong Piao Tau berlega hati, hamba tak akan salah bekerja. Toa tu tiba-tiba Pui Cheng Lan berseru. Siapa saja yang kau undang dalam perjamuan besok malam? Kuan Tiong tak termenung sebentar, kemudian jawabnya, kemarin malam mereka menyelunduk masuk ke dalam istana Toksei, siapakah orang-orang itu si Yau Heng tidak berhasil menemuinya dengan jelas, tapi dapat ku ketahui ke Gio Klang tidak termasuk di antaranya yang jelas orang-orang itu terdiri dari jago-jago lihai bu Lim. Apakah Toa Kho bermaksud menghadiri pertemuan itu seorang diri? Kali ini aku hendak minta bantuan kalian. Sujan, Toa Hau, Gio Klang sekalian semua ikut. Ia merandek sejenak lalu terusnya. Sekarang kita harus beristirahat semua, besok sore kita akan mengatur rencana. Semalam lewat dengan cepatnya, ketika sore Harinfat telah menjelang datang Kuan Tiong gak pun mulai mengatur tugas untuk masing-masing anak buahnya. Ketika malam hari kembali menjelang para jago-jago secara beriring bersama-sama berangkat ke dalam hutan pohon liu di tepi telaga Si Yan Au. Sejak tadi Lim Toa Alek sudah menanti di dalam hutan, di tepi telaga Si Yan Au yang sunyi terdapatlah empat meja perjamuan yang sudah diatur sangat rapi. Walaupun malam ini adalah suatu malam yang bersih dan terang, tapi hawa dingin sangat menusuk badan, bintang bertaburan di angkasa menambah sunyinya suasana. Perlahan-lahan Kuan Tiong gak tarik napas panjang-panjang. Sekarang sudah jam berapa? Hampir kentongan pertama, sahut Lim Toa Alek cepat. Coba pasanglah lentrah dan perintahkan para koki untuk mempersiapkan sayur dan hidangkan di atas meja perjamuan. Semuanya telah siap tak akan kacaukan urusan bicara sampai di situ orang silim ini lantas. Berpaling pada dua orang pembantunya. Pasang lampu dan naikkan lentrah. Cahaya api nampak berkilat, sebentar saja delapan buah lentrah sudah digantungkan di empat penjuru di ujung pohon liuapitungku berkobar-kobar. Dua orang koki memasang wajan dan mulai melakukan kerjanya. Seketika bau harum tersebar menusuk hidung membuat napsu bersantap menyerang di hati setiap orang. Dengan membawa enam orang, dua orang koki dan empat orang pembantu yang cakap untuk membereskan semua urusan. Walaupun jumlah orang sangat sedikit tapi setiap orang cakap dan pandai bekerja, Dalam sekejap matel lampu sudah dipasang dan mangkuk serta sumpit sudah dihidangkan di atas meja. Kuan Tiongak dengan memakai seperangkat pakaian ketat berwarna hitam dengan jubah terbuat dari kulit macan berdiri di sebelah timur. Menantikan kehadiran tetamunya Pui Cheng Yan serta Nyo Su Jan berdiri berjajar di belakangnya. Sedangkan Tio Toa Hau, Li Giok Liyong serta Li Kin masing-masing membawa dua orang pembantu berjaga di sudut-sudut yang berbeda. Belum lama sayur dan arak dihidangkan mendadak terdengar suara gelak tertawa seseorang berkumandang datang. Kuan Heng, kau sungguh pandai, melakukan sesuatu yang aneh dan menarik di tengah hawa dingin yang menusuk badan. Ternyata kau hendak menjamu tetamu di dalam hutan pohon liwa di atas permukaan salju yang dingin menusuk badan ini. Siawut sudah menjelajahi hampir 13 keresidenan di daerah selatan tapi, baru saja pertama kali ini menghadiri perjamuan macam begini. Sembari berkata munculah seorang pemuda, dia bukan lain adalah si Hoa Hoa Kong Chu, kegiok elang. Dia tetap memakai jubah biru dengan topi model siangkong, tangannya mencekal sebuah kipas dan berjalan mendekat dengan langkah tenang. Sebelum sempat Kuan Tiong gak buka suara, Jiyo O Su Jan telah buru-buru menyambut, ujarnya sembari menjura, Jiyo O Su Jan mewakili Cong Piao Tau menyambut kedatangan tetamu terhormat. Silahkan ke Kong Chu ambil tempat duduk. Dengan pandangan dingin kegiok lang memandang sekejap ke arah Niyo O Su Jan, lalu tanpa mengucapkan sepatah kata pun ambil tempat duduk dan tak bergerak lagi. Mengikuti dari belakang kegiok lang meluncur datang segulung angin-angin berbau harum, seorang darah berpakaian ketat warna hijau dengan celana berwarna hijau ikat kepala warna hijau serta menyoreng sebilah pedang laksana kilat melewati Niyo O Su Jan dan duduk tepat di hadapan kegiok lang. Di bawah sorotan sinar lentera, dapat dilihat darah berbaju hijau itu mempunyai paras muka yang sangat cantik dengan sepasang metu yang jeli serta bibir yang kecil mungil. Agaknya kegiok lang merasa tidak puas atas tindakan Kuan Tiongak yang tidak menyambut sendiri kehadirannya, tanpa memperdulikan diri orang Sikuan. Dan lagi ujarnya kepada darah berbaju hijau itu, sejak dulu pertemuan tidak bakal ada pertemuan isen baik. Biasanya perjamuan selalu diadakan di atas loteng yang indah atau ruangan yang megah. Lain halnya dengan perjamuan yang diadakan malam ini di tengah hutan yang dingin dan terpencil, kalau ditinjau keadaan sekitar sini seharusnya perjamuan ini disebut sebagai perjamuan pahong. Kekongcu, timbrung Niyo Su Jan lambat-lambat. Perjamuan yang diadakan Cong Piau-Piau di malam ini disebut perjamuan Chiang Tai Kong memancing ikan, siapa yang mau hadir sama halnya kena terpancing. Hektometer, sudah lama ku dengar orang-orang perusahaan Hau-Piau Kiok pandai berbicara ternyata ucapan ini sedikit pun tak salah jengek ke Giok Lang sambil tertawa. Kekongcu terlalu memuji, padahal dalam kenyataan kalau dibicarakan siapa yang pandai bicara aku orang senior masih tertinggal apabila dibandingkan dengan diri ke Kongcu. Sereet. Kecok Lang membentangkan kipasnya dan mulai menggoyangkan benda tersebut kendati berada di tengah cuaca yang sangat dingin, katanya sambil tertawa. Aku orang shik memang suka banyak bicara, tak aneh kalau kau pun sukar menutup mulut. Tapi di sini terdapat pula seorang gadis perawan, istilahmu memancing ikan, benar-benar terlalu menghina dirinya, kau sepatutnya memperoleh tamparan keras. Baru saja ia menyelesaikan kata-katanya mendadak gadis berbaju hijau itu meloncat bangun dan laksana kilat mengirim sebuah serangan. Nyio Sujen tidak menyangka kalau darah berbaju hijau itu bisa melancarkan serangan mendadak bahkan serangannya tepat dan cepat, untuk menyingkir tak sempat lagi, tidak ampun pipi kirinya kena ditampar satu kali, saking kerasnya bukan saja wajah jadi merah membengkak bahkan tertera pula bekas lima telapak. Sewaktu turun tangan gerakan yang dilakukan darah berbaju hijau itu sangat cepat waktu menarik kembali tangannya pun luar biasa cepatnya tidak menanti Nyio Sujao melancarkan serangan balasan ia sudah mundur kembali ke tempatnya semula. Nyio Sujen mundur dua langkah sambil memegangi pipi kirinya dan berdiri termangu-mangu di sana, bukan saja ia dibuat terperanjat atas kecepatan gerak darah berbaju hijau itu bahkan ia pun merasa bingung apa yang harus dilakukan pada saat ini. Terdengar kegioklang tertawa tergelak. Hahaha sungguh tepat sekali tamparan ini. Tidak terlalu perlahan pun tidak terlalu berat, bukan saja telah menghukum mulutnya yang dipentang senak sendiri bahkan tidak sampai melukai perasaan, lebih lain cepat-cepatlah kau mencari kesempatan untuk mengundurkan diri. Jelas dua patah perkataan terakhir sengaja ditujukan kepada diri Nyio Sujan. Nyio Sujan adalah seorang jago yang banyak pengalaman dan terlatih, ia tahu apabila disebabkan dirinya kena ditampar dan mencari gara-gara dalam keadaan seperti ini perjamuan yang diselenggarakan oleh Chong Piao tahu pasti akan mengalami kekacauan oleh sebab itu tetap bersabar diri. Pada saat itulah dengan langkah lebar Pui Cheng dan berjalan mendekat serunya, Sujan, tak perlu kita ribut dalam keadaan seperti ini. Lagi pula seorang lelaki sejati tidak usah banyak mencari urusan dengan kaum wanita. Kau mundurlah untuk beristirahat, biarlah aku yang melayani kekongcu serta nona ini. Nyio Sujan menghala nafas, perlahan-lahannya mengundurkan diri ke belakang. Setelah orang si Nyio mengundurkan diri, Pui Cheng Yan baru alihkan sinar matanya ke arah darah berbaju hijau itu ujarnya dingin, gerakan nona sewaktu turun tangan sungguh cepat sekali, aku orang si Pui merasa kagum. Saudara ini adalah Hu Chong Pui Witao dari perusahaan ekspedisi Hawie Piao Kok, tukas kegioklang memperkenalkan orang-orang menyebut dirinya sebagai si Tia Chiang Kiem Hwan atau telapak besi berselang emas. Ilmu telapak tiat Seng Chiangnya telah berhasil dilatih hingga mencapai tarap menghancur lumatkan batu nisan. Oh oh oh, kekongcen terlalu memuji kepandayan cakar ayam dari Chai He, hal ini membuat si Yau Teh merasa amat malu. Kegioklong tersenyum, perlahan-lahan ia berpaling dan ujarnya, Pui Chia O Chong Piao Tau, kenalkah kau dengan nona ini? Aku orang sapui jarang sekali berkenalan dengan kaum wanita, maaf aku tidak mengenalnya. Tidak mengenalnya memang sangat tepat sekali dalam penggunaan katamu, sekalipun kau tidak kenal. Siapakah nona ini, toh kau kenal bukan dengan ayahnya si pancingan sakti H.O. Tong. Jadi dia adalah H.O. Olian Hoa, nona H.O. Seru Po Chi Chiang yang tertegun, sedikitpun tidak salah, dia bukan lain adalah nona H.O. Olian Hoa yang dicari ke sana kemari oleh Tui Hang Hiap atau pendekar pengejar angin Ching Lok San. Maaf, maaf Chai He pernah berjumpa satu kali dengan ayahmu kata orang si Pui lagi seraya menjura. H.O. Olian Hoa tertawa hambar. Kawan ayahku sangat banyak, orang yang pernah berjumpa sekali dengan beliau sudah tak bisa dihitung lagi dengan jari. Ketenggor batunya Pui Cheng yang terpaksa mendehem perlahan. Si pendekar pengejar angin Ching Jaya pernah berjumpa dengan diriku beberapa hari berselang katanya perlahan dengan menempuh hujan salju. Ia melakukan perjalanan ke sana kemari untuk mencari kabar berita dari nona, entah dia sudah menjumpai diri nona belum? Paman Ching Jaya Syok sudah kujumpui. Apakah nona tidak pulang bersama-sama dirinya? Soal ini adalah urusan kami pribadi, tak usah orang ikut merasa khawatir tegur H.O. Olian Hoa dengan alis berkerut. Mendengar jawaban yang hambar Pui Cheng yang tertawa pahit. Nona, ayahmu si Pancingan Sakti H.O. Otong adalah seorang jago yang tersohor di kolong langit. Ayahku punya nama besar di dalam kolong langit atau tidak? Apa sangkut kautnya dengan dirimu tukas darah si H.O.O. itu dingin? Aku sangat mengagumi ayahmu. Kau sangat kagum dengan ayahku. Pergilah mencari ayahku. Apa sangkut kautnya dengan diriku? Diam-diam Tui Cheng yang salurkan hawa murninya melakukan persiapan, kemudian ambil menghela nafas panjang katanya. Chai He ikut merasa sedih dan menyesal atas perbuatan diri Nona. Apa yang perluka sesali? Apa yang perluka sedihkan? Aku merasa menyesal karena Nona tidak tahu diri dan tidak bisa membedakan mana orang baik, mana orang jahat. Di dalam dunia persilatan ke Kongcu mempunyai sebuah sebutan entah tahukah Nona akan hal ini. Bukankah Hoa Hoa Kongcu? Sedikit pun tidak salah, setelah kau tahu siapakah dirinya, kenapa kau masih hantarkan diri ke mulut macan? Mendengar perkataan itu hao olian hoa jadi amat gusar. Kurang ajar, kau orang melihat semkok mengucurkan air mata, merasa risau bagi orang-orang kuno. Sekalipun Nona tidak mau mendengarkan Chai He pun akan selesaikan perkataanku, hal ini pun merupakan hal yang membuat Chai He mewakili ayahmu merasa sedih. Terang-terang kau Nona tahu bahwa dirimu sedang mengantarkan diri ke mulut mescan, kenapa kau justru memilih jalan tersebut? Bukankah perbuatanmu ini akan menghancurkan nama baik ayahmu? Kegioklang yang selama ini tidak banyak bicara mendadak menukas, Pui Hui Chong Piao tahu, apakah kau masih belum merasa puas? Seseorang kadangkala harus mengetahui batas-batas diri dalam pembicaraan. Selagi Pui Cheng Yan siap beradu bicara mendadak tampak dua orang berjalan datang mendekati meja perjamuan tersebut. Orang pertama adalah seorang lelaki berbaju hitam yang berusia 40 tahunan, di tangannya menyekal sebuah bantalan berbentuk panjang. Orang kedua adalah seorang pengemis dengan pakaian compang camping serta rambut awut-awutan, dia adalah si naga langit Pui Ching. Lelaki berbaju hitam itu memandang sekejap ke arah Kuan Tiong gak lalu mencari tempat duduk sendiri. Sedangkan si naga langit Pui Ching menyapu sekejap keempat penjuru lalu serunya, sungguh aneh sekali, kenapa yang datang tidak banyak? Pui Ching Yan segera maju menghampirinya. Dari pihak Kegpang apakah hanya kau seorang? Urusan ini tiada sangkut pautnya dengan pihak Kegpang. Urusan ini adalah urusan aku orang Shippo pribadi. Kalau begitu silahkan duduk. Selamanya aku si pengemis cilik tak perlu orang menyapa, Pui Hucong Piau Tau pun tak usah repot. Repot terhadap diriku karena si pengemis sudah berkata demikian. Pui Ching Yan pun segera putar badan menjuraku arah lelaki berbaju hitam itu. Kawan, dapatkah kau sebutkan siapakah namamu? Kau sedang bertanya kepada diri Cai Hai tanya lelaki berbaju hitam itu sambil meletakkan buntalannya. Sedikit pun tidak salah. Cai Hai Shikou, soalnya namaku kurang enak didengar maka lebih baik tak usah kukatakan saja. Sebelum Pui Ching Yan sempat mengucapkan sesuatu, seorang kakek tua berbaju serba merah secara diam-diam tanpa menimbulkan sedikit suara pun sambil duduk di sebuah kursi. Orang itu memakai pakaian yang sangat istimewa seluruh tubuhnya memakai baju berwarna darah, dia bukan lain adalah si dewa api bancau wadanya. Oh-oh-oh saudara pun ikut hadir tegur Pui Ching Yan segera. Kalau bukan dikarenakan peta pengengon kambing serta perusahaan Hawie Piao Kiok yang mengundang, belum tentu bisa mengundang Oh-ohu hadir di tempat ini. Jawaban dari bancau amat dingin sekali. Pui Ching Yan tetawa hambar. Jagol Hai yang ikut hadir pada malam ini sangst banyak sekali lebih baik banheng jangan terlalu tinggi menaruh harapan. Bancau mandengus dingin, sinar matunya berputar tiada hentinya di sekeliling tempat itu, entah apa yang sedang dia cari. Pada saat itu, di atas empat buah meja tamu, kecuali diduduki Giyok Langak Erta Golian Hoa dalam sate meja, di sisinya si dewa api bancau, sinaga langit Pou Ching serta lelaki Shikow itu masing-masing menempati sebuah meja tersendiri, dengan demikian empat meja perjamuan ditempati oleh lima orang. Orang Shikow itu walaupun belum lama datang, tetapi ia paling tidak sabaran, sambil tertawa dingin mendadak serunya, siapakah ia menjadi tuan rumah dalam pertemuan kali ini? Kuan Tiongak yang selama ini berdiri menonton di samping segera menjawab lantang, cahihai adanya, entah saudara ada petunjuk apa? Kau orangkah yang bernama Kuan Tiongak? Cong Piao Tau dari perusahaan Hau Ye Piao Kiok? Sedikit pun tidak salah, entah siapakah nama saudara? Tadi sudah si Yau Tau katakan bahwa namaku sangat tidak enak didengar, kalau Cong Piao Tau ingin bertanya juga, terpaksa si Yau Tau harus mengutarakannya keluar. Setelah mendehem berat terusnya, si Yau Tau bernama Kau Putcian, Putcian artinya tidak lengkap. Oh 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 oh, kiranya si Kui So Si Hun atau si Tangan Setan pencabutnya Wakau Putcian seru Kuan Tiongak sambil tertawa hambar. Kau Putcian segera tersenyum. Tadi sudah si Yau Tau katakan kalau nama serta sehutanku sangat tidak enak didengar, tapi Kau Kuan Ciong Piao Tau ingin tahu juga, terpaksa Cai Hai utarakan keluar. Tidak mengapa, tidak mengapa, aku orang Si Kuan paling tidak pantang terhadapi sebutan apapun juga. Aku dengar orang berkata, pertemuan di dalam hutan pohon liau ini akan diselengarakan pada kentongan pertama. Sedikit pun tidak salah. Sekarang sudah jam berapa? Hampir mendekati kentongan kedua. Kuan Cong Piao Tau mengundang kami datang ke hutan sesunyi ini apakah hanya untuk bersantap belaka? Tentu saja ada urusin lain. Baik waktunya sudah tiba. Kuan Cong Piao Tau pun boleh segera berbicara. Perlahan-lahan Kuan Tiong gak mengangguk. Kita sudah menunggu sangat lama, kawan-kawan yang tak bisa salahkan kami tidak menepati janji. Dari dalam sakunya ia mengambil keluar pengengon kambing itu dan dengan langkah lebar berjalan ke hadapan Kong Piao Tiong, sambil berhenti katanya lebih lanjut, di tengah malam sedingin ini Cui berdatangan kemari, aku rasa semuanya tentu dikarenakan peta pengengon kambing ini. Sedikit pun tidak salah tukas Kong Piao Tiong entah Kuan Heng siap hendak menyelesaikan masalah peta pengengon kambing ini dengan cara bagaimana? Peta lukisan ini. Terdengar suara langkah manusia berkumandang datang memotong perkataan Kuan Tiong gak yang belum selesai diucapkan. Ketika semua orang berpalir, terlihatlah dua orang Toosu dengan seorang paderi telah berjalan datang dengan langkah lebar. Walaupun kedua orang Toosu itu sama memakai baju berwarna hijau, tapi orang yang berada di sebelah kiri sudah berusia 40 tahunan sedang yang berada di sebelah kanan baru berusia 20 tahunan dipunggung masing-masing tersoreng sebilah pedang. Sedangkan paderi tersebut memakai jubah Hoosyo berwarna abu-abu, usianya di antara 33-34 dengan badan yang putih bersih, kelihatannya sangat halus dan terpelajar. Ia bertangan kosong tidak membawa senjata tajam apapun. Kegiokang, Kou Putcian, Bancao, Pou Ching serta Kuhan Tiong gak sekalian mengalihkan sinar matanya ke atas wajah Seng Paderi serta kedua orang Toosu itu. Pada saat beberapa orang itu sedang memperhatikan kehadiran Seng Paderi serta dua orang Toosu itu, seorang pemuda berbaju warna biru dengan kepala tertunduk diam-diam berjalan ke sisi meja Pou Ching dan duduk di sana tanpa menimbulkan suara sedikitpun. Gerakan lincah dan ringan apabila perhatian semua orang dicurahkan atas hadirnya beberapa orang lain. Maka tidak seorang pun yang memperhatikan munculnya pemuda ini. Pada saat itulah terdengar Kie Gioklang tertawa hambar. Selamat berjumpa, selamat berjumpa, tidak disangka Hakim Toosu yang memiliki nama tersohor juga ikut hadir kemari. Toosu berusia setengah bayak itu berpaling sekejap ke arah ke Gioklang lalu sapanya, ke Kongcu, selamat berjumpa. Kolong langit sangat luas, tidak disangka bisa bertemu muka di sini. Ha Min Too Yin tidak berbicara lagi, dengan membawa Toosu muda itu mereka ambil tempat duduk semeja dengan bancao. Kedua orang itu duduk dengan sejajar, hal ini menunjukkan kalau bukan guru dan murid. Sebaliknya si paderi berbaju abu-abu itu putar matanya dan langsung berjalan ke sisi Kongputian untuk duduk semeja dengan dirinya. Orang ini memiliki wajah yang kaku, mukanya hamkar sama sekali tidak terlintas senyuman maupun rasa gusar, sekalipun orang lain mengejek dan menyindir dirinya setelah melihat air muka yang putih itu kebanyakan akan membungkam sendiri. Agaknya Pui Cheng Yan serta Nyo Su Jan sama ingin menghampiri tetamu itu, tapi dapat dicegah oleh Kwan Tiongak. Kursi di mana paderi berbaju abu-abu duduk terpaut sangat dekat dengan Kongputian, hal ini membuat Orang Si Kwan itu mau tak mau harus mempertinggi kewaspadaannya, sepasang matah, tiada hentinya memperhatikan gerak-gerik paderi itu. Pada saat itulah kembali Kwan Tiongak mengalihkan sinar matanya keempat penjuru, mendadak ia tertawa tergelak dan serunya, mungkin masih ada kawan yang belum datang, tapi waktu sudah lewat aku orang Si Kwan pun tak akan menanti lagi. Perlahan-lahan dia meletak sempeta pengengon kambing itu ke atas meja kemudian sambungnya, aku orang Si Kwan mencari sesuap nasi dengan bekerja sebagai pengawal barang tetamu keluar ruang kami tiada alasan harus jual nyawa buat orang. Tapi bukankah barang kawalan itu sudah tiba di tempat tujuan kota Krehang Tukaski Giyok Lang? Tidak tiba-tiba sepanjang perjalanan, kawan-kawan bulim yang melakukan pengejaran sama sekali tidak turun tangan, hal ini sudah memberi muka buat kalian perusahaan Hawie Piyo Kiyok untuk tancap kaki, tidak disangka Kau Kwan Tiong Piyo Tau terlalu banyak urusan, setelah cuci tangan tidak mau pulang ke desa sebaliknya malah melibatkan diri ke dalam urusan ini. Pada mulanya, sewaktu perusahaan Hawie Piyo Kiyok kami menerima tawaran ini, kami benar-benar tidak tahu kalau di antara barang kawalan tersebut terdapat pula sebuah peta pengengon kambing, tidak disangka pendengaran kalian lebih tajam dan berhasil mengetahui berita ini. Walaupun sepanjang perjalanan terjadi banyak perubahan untung sekali urusan tidak sampai berubah makin besar. Kwan Kong Piyo Tau, Tukas Kou Putian dengan suara dingin, kami datang kemari bukan untuk mendengarkan kisah yang telah terjadi tempoh dulu, di malam tahun baru yang demikian dingin kami datang ke hutan sunyi ini untuk mendengarkan Kwan Cong Piyo Tau secara bagaimana Anda menyelesaikan masalah mengenai peta pengengon kambing ini. Untuk menyelesaikan masalah peta pengengon kambing Chai Hei menemui berbagai kesulitan, entah bagaimana pendapat dari saudara balik tanyanya. Mendadak ke Giong Lang bangun berdiri. Kwan Cong Piyo Tau, Chai Hei berharap Kwan Cong Piyo Tau suka membantu aku orang shik kemembuktikan tentang satu hal. Aku paham, silahkan kau utarakan keluar. Pemilik sebenarnya dari peta pengengon kambing ini apakah benar telah setuju untuk hadiahkan peta rahasia ini kepada aku orang shik ke? Sedikit pun tidak salah, memang pernah terjadi peristiwa semacam ini. Menurut keadaan yang seharusnya, bukankah peta rahasia pengengon kambing ini adalah milik aku orang shik ke? Sedikit pun tidak salah. Kalau memang demikian bagaimana kalau Kwan Heng serahkan dahulu peta rahasia pengengon kambing ini kepada aku orang shik ke? Belum sempat Kwan Tiong gak memberi jawaban, sinaga langit Pua O Ching telah menimbrung dari samping. Sekalipun terhitung Kwan Cong Piyo Tau setuju untuk serahkan peta rahasia pengengon kambing itu. Kepadamu, belum tentu benda tersebut sudah menjadi milikmu. Dapatkah aku orang shik ke melindungi peta rahasia pengengon kambing itu? Hal tersebut merupakan urusan pribadi aku orang shik ke sendiri. Tak perlukah si pengemis cilik ikut merasa khawatir? Tapi si pengemis cilik hendak merebutnya. Tidak salah, kau boleh rebut dan semua jago yang hadir di sini boleh ikut merebut. Persoalannya sekarang justru terletak sudah mampukah kalian merebutnya? Kita bisa coba saat ini juga. Sudah-sudahlah kalian tak usah ribut terlebih dulu, tukas Kwan Tiong gak melerai Chai Hai tak akan menyerahkan peta rahasia pengengon kambing ini kepada siapapun juga. Kwan Heng seru ke Giyok Lang dengan nada kurang puas baru saja kau telah mengakui kalau peta rahasia tersebut sudah menjadi milik Xiao Teh, dengan alasan apa kau tidak suka menyerahkan benda itu kepada diriku. Air muka Kwan Tiong gak kontan berubah jadi hebat. Kekongcu serunya lantang kau tidak usah berdebat coba mencari menang sendiri, sewaktu peta rahasia pengengon kambing direbut orang kita berapa di satu tempat, dalam hati pun kau paham perbuatan itu bukan hasil permainan setan dari perusahaan Hau Piau Kiyok kami. Mendadak Hau Nen Toti yang bangun berdiri. Kwan Piau tahu, kekongcu semua kejadian itu sudah berlalu. Sekarang kami hanya ingin mengetahui secara bagaimana Kwan Heng akan menyelesaikan. Masalah mengenai peta rahasia pengengon kambing ini, serunya. Baik Kwan Tiong gak mengangguk, aku pun tidak ingin berbicara panjang lebar lagi, aku si orang Shikwan sangat berharap Cui Sudi memberi muka kepadaku dengan sementara, melepaskan niat untuk mendapatkan peta rahasia pengengon kambing tersebut. Jadi peta rahasia tersebut untuk sementara akan disimpan dalam saku kau Kwan Tiong gak, bukan begitu kata kau putian dingin. Benar, hanya saja sebelum cap gomeh nanti Chaiha pasti akan memberikan satu penyelesaian yang bagus untuk saudara-saudara sekalian. Waktu itu kalian mau rebut mau rampas dengan care apapun aku tidak mau tahu. Di samping itu kalian pun harus tahu aku bukan bermaksud hendak mengangkangi benda itu. Heheheheh titik kalau kami tidak setuju dengan caramu ini, kau mau apa jengek si dewa api bancau sambil tertawa dingin. Barang siapa saja yang tidak suka memberi muka buat aku orang Shikwan terpaksa silahkan turun tangan untuk coba merampasnya. Seketika suasana di dalam hutan pohon liu jadi sunyi senyap tak kedengaran sedikit suara pun. Lama-lama sekali mendadak terdengar suara gelak tertawa yang keras memecahkan kesunyian. Hahaha, jadi maksud Kwan Chong Piao tahu mengundang kami datang kemari hanya suruh kami mendengarkan sepatah kata ini saja? Orang yang berbicara bukan lain adalah Kou Puncian. Kembali Kwan Tiong gak tertawa hambar. Hal ini sih bukan, aku orang Shikwan sama sekali tiada maksud untuk mengangkanginya. Padahal Kwan Chong Piao tahu tak perlu memiliki niat untuk mengangkangi benda itu seru kegiok langpula lambat-lambat. Asalkan diteliti selama 10 sampai setengah bulan, kau sudah cukup mampu untuk mengingat rahasia dari lukisan tersebut. Belum selesai ia berkata Kwan Tiong gak telah menuka sembari menggeleng. Mungkin bagi kau kekongcu mempunyai kemampuan untuk berbuat demikian, tapi aku orang Shikwan sama sekali tiada berkepandayan untuk mengingat-ingat apa yang telah kulihatnya. Sekalipun terhitung apa yang Kwan Chong Piao tahu katakan adalah suatu pernyataan jujur, hal itu pun tak bisa membuktikan sesuatu apapun. Gambar rahasia tersebut kini sudah berada di tangan Kwan Chong Piao tahu, kau tidak usah susah-susah mencari seorang pelukis jempolan untuk menjiplak lukisan itu. Asalkan tidak ketinggalan sedikitpun lukisan itu, bukankah di kolong langit segera akan muncul dua buah lukisan penganon kambing? Kekongcu sungguh pandai sekali kau carikan jalan keluar bagi aku orang Shikwan kata Kwan Tiong gak sambil tersenyum tapi orang Shikwan sudah tahu maksudmu yang sebenarnya hanyalah ingin memanaskan suasana di sini, agar semua orang tidak menaruh kepercayaan kepada diriku lagi. Tapi Kegioklang kembali tertawa hambar. Orang-orang yang hadir dalam kalangan saat ini rata-rata merupakan jago-jago berpengalaman yang telah mengalami berbagai serta taupan, benar atau tidaknya mereka bisa membuktikan sendiri dengan pikiran serta penglihatan mereka, apa gunanya aku orang Shikwan berusaha memanasi suasana di dalam kalangan? Kekongcu, ujar Kwan Tonggak kemudian setelah termenung berpikir sebentar jikalau kau begitu tidak mempercayai aku orang Shikwan, entah kau Kekongcu mempunyai care apa yang hebat. Keadaan situasi hari ini sudah jelas tertera kata Kegioklang sambil tertawa perduli siapapun mereka ingin mengangkangi petera khas siap pengengon kambing ini dan dimilikinya buat diri sendiri, oleh karena itu sebelum orang itu berhasil mendapatkan benda ini maka ia harus minta persetujuan dahulu dari para jago yang lain. Tentang soal ini saudara Kwan Cong Piao Tau bisa melihat dan memahami sendiri bukan? Orang yang datang pada saat ini amat banyak, bagaimanapun juga persoalan harus diselesaikan satu persatu. Kau Kekongcu paling banyak memiliki usul dan pendapat, Chai Hai sangat berharap bisa bicarakan dulu persoalan ini dengan dirimu hingga jelas. Jadi maksud Kwan Cong Piao Tau kasiap hendak bergebrak terlebih dahulu dengan diri Siawata? Chai Hai sama sekali tiada bermaksud menantang Kekongcu untuk bergebrak, hanya urusan bagaimanapun juga harus ada jalan penyelesaiannya, dan aku rasa Kekongcu adalah kesulitan yang paling utama. Kegioklang termenung berpikir sebentar kemudian ia mengangguk. Baiklah, kalau Kwan Cong Piao Tau bisa memperoleh persetujuan dari para jago yang hadir di sini untuk sementara menyimpan peta rahasia itu dalam saku Kwan Cong Piao Tau, urusan di antara kita berdua dibicarakan lebih gampang lagi. Pada saat itulah, mendadak Hon Im Tuti yang meloncat bangun. Kwan Cong Piao serunya lantang pintu ada beberapa patah kata hendak minta petunjuk dari dirimu. Silahkan Tau Tiang berkata. Pintu ingin mengutarakan dulu maksud kedatangan kami ke sini sama sekali tidak membawa niat untuk mendapatkan peta rahasia pengengon kambing tersebut, tapi Pintu sekalipun tidak bisa mentah-mentah melihat peta rahasia itu terjatuh ke tangan seseorang yang tidak bertanggung jawab. Mendengar ucapan itu si Dewa Api Banciu tertawa dingin. Tau Tiangka sungguh nihai, dengan satu gala membalikan sebuah perahu, siapakah kau maksudkan orang yang bertanggung jawab dan mana pula yang kau maksudkan sebagai orang-orang tidak bertanggung jawab. Sekali itu dalam hati Pintu sudah punya pegangan, tak perlu keutarakan secara terbuka. Mungkin di dalam pandangan Hon Im To'o Tiang Ako Kegiok Lang adalah manusia yang termasuk tidak tertanggung jawab bukan begitu jengek seng hao hoa kong cu sambil tersenyum. Hon Im To'o Tiang tertawa hambar ia tidak bicara lagi. Si To'o Sumuda yang duduk di sisi Hon Im To'o Tiang selama ini selalu memandang ke atas Kegiok Lang serta si Dewa Api Banciu dengan sinar metu berkilat, kendati begitu mulutnya tetap membungkam dalam seribu bahasa. Perlahan-lahan Kuan Tianggak menggulung kembali peta pengengon kambing itu dan disimpan kembali ke dalam saku, ujarnya sambil tertawa. Orang-orang yang hadir di sini sekalipun tidak membawa maksud untuk merebut peta rahasia ini, mereka pun bercita-cita bisa mendapatkan peta rahasia itu untuk dilindungi keselamatannya, kalau sekali salah mengambil penyelesaian suatu pertarungan berdarah tak akan terhindar, saudara-saudara sekalian merupakan jago-jago kenamaan dari Buen, setiap orang memiliki kepandayan andalan yang hebat. Bila mana sampai melektus benar-benar suara pertarungan, bukan saja akan jauh korban bahkan akan ditertawakan pula oleh orang-orang bulim oleh karena itu siaung te berharap Cui bisa sedikit bersabar. Jadi maksudmu kau inginkan agar kami bisa melihatkah seorang mengangkang peta pengengon kambing itu tanpa berkutik dan bersuara tukas pau-puput yang dingin? Pada saat itulah mendadak mencul seorang lelaki berpakaian singkat warna biru menyoreng bolok dan memakai topi pelindung hawa dingin terbuat dari kulit macan berjalan mendaki dengan langkah lebar. Di belakang lelaki mengikuti pula seorang lelaki memakai topi kulit, berbaju kulit serta bercelana kulit.